Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya ini ada Xiaomi Redmi 9A Dalam kasus ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Yaitu cara menghapus akun Google Atau biasa disebut Unlock FREP HP ini dalam posisi terkunci akun Google ya Karena HP ini sebelumnya sudah di reset Oke langsung saja ke tutorialnya Ini dalam menu seperti ini Kita lanjut next Kita pilih bahasa lalu next Kita pilih bahasa lagi lalu next Lanjut, kita next lagi Kita centang Oke langsung kita next lagi Dan disini kita diharuskan terhubung ke jaringan internet ya Bisa menggunakan data seluler Ataupun menggunakan wifi Dan disini saya menggunakan data seluler Kalau sudah kita klik lewati Kita tunggu Proses loading Dan disini kita pilih jangan salin Oke kita klik jangan salin Kita tunggu Dan disini terlihat Bahwa HP ini meminta Masukkan kata sandi Atau pin Tapi kita bisa menggunakan Akun Google ya Jika kita ingat dengan akun Google Kita bisa menggunakan akun Google nya Kita klik akun Google dan kita tunggu Tapi jika teman-teman akun Google nya tidak ingat Ataupun Lupa dengan ini Akun Google nya kita Akan membobolnya Dan disinilah tutorialnya Cara membobol akun Google yang Tersimpan di HP Dan proses membobolnya sangat mudah Kita tidak memerlukan komputer Ataupun laptop Kita hanya menggunakan HP ini Oke kita kembali dulu Dan disini kita Harus mematikan Atau menonaktifkan Jaringan seluler Ataupun jaringan VV ya Kartunya kita cabut Dan Jika kalian menggunakan Wayfit Kita lupakan dulu Atasan di VV nya Dan kita tidak terhubung Ke jaringan internet apapun Disini saya akan mengeluarkan Kartu SIM nya Nah kalau sudah keluar Kartu SIM nya Berarti jaringan internet Sudah terputus semua ya Dan VV tidak saya hubungkan Ini VV tidak ada Tidak dihubungkan Lalu kita klik lewati ya Kita lewati Terus kita klik lainnya Lainnya Kita setuju Kita tunggu sebentar Nah di tahap ini Kita harus memilih Itu ya Dan di atas itu ada tulisan Hanya kunci layar ya Ingat tulisan Hanya kunci layar Kita klik Kita klik Hanya kunci layar Setelah itu Kita akan membuat Sandi atau pola Yang baru ya Yang mudah diingat Dan disini saya memilih Menggunakan Pola saja yang ingat Yang mudah Teman-teman terserah Mobil yang mana Tapi disini saya menggunakan Pola Kita tunggu Dan kita harus membuat pola ini Semudah mungkin ya Supaya kita ingat nantinya Dan kita akan Di dalam proses Pembuatan pola yang baru Kita buat pola disini Terserah ya Membuat pola seperti apa Yang penting mudah diingat Lalu Kalau sudah membuat pola seperti ini Kita klik next Nah di tahap ini Kita Ada tulisan layar kunci Setel ulang Nah kita klik setuju ya Kalau sudah seperti ini Jangan di next Tapi kita kembali lagi Ke mode Masukan jaringan Yang seperti tadi Ini kita kembali Kembali Sampai di menu Hubungkan jaringan Dan disini teman-teman Harus memasukkan jaringan lagi ya Harus menggunakan data internet lagi Pasukan sim Ataupun menggunakan Wifi juga bisa Oke Kalau sudah Terhubung ke internet Saya menggunakan jaringan Surler Kita klik Lewati Kita tunggu Kita klik Jangan salin Oke Kita tunggu lagi Nah disini kita Memasukkan Harus memasukkan pola Yang kita buat Barusan tadi ya Barusan kan kita membuat pola Nah kita akan Masukkan yang disini Kita gambarkan pola Yang baru saja kita buat Nah tadi saya membuatnya Seperti ini Nah kita masuk Ke memeriksa info Oke Dalam masukan Aku nukul ini Sudah terlihat ya Tombol lewatinya Sudah terlihat Dan kita klik Tombol lewati Kita klik lewati lagi Kita pilih lainnya Lainnya Setuju Oke klik ok Kita klik ok lagi Kita klik ok lagi Kita terus ikutin HP ini Sampai HPnya masuk ke menu Di tahap ini Kita harus klik lewati ya Karena di HP ini Tidak terhubung ke Akun Mi Jadi kita lewati saja Oke kita klik lewati Kita klik lewati lagi Kita klik next Kita pilih tema Kita next Kita tunggu Ini saya tidak centang semua Lalu saya klik berikutnya Oke kita ke tahap Pengaturan selesai Kita tunggu Proses loadingnya Untuk masuk ke menu Aplikasi ya Dengan cara ini HP bisa sembuh Tanpa harus Membawa ke counter Ataupun Ketempat servis Dan kita bisa lakukan sendiri Di rumah Hanya dengan Menggunakan Trick Seperti ini Ini bisa dilakukan pada Xiaomi Redmi 9A Atau Redmi 9C Bisa juga Redmi 9 Oke ini Pembangkulan Akun Google Tahap ini Sudah mau selesai Kita tunggu Proses Masuk ke Menu Aplikasi Kita tunggu saja Karena HP ini Masih terhubung Ke internet Atau ke data seluler Jadi Memerlukan Waktu yang Sedikit lama Oke Kita tunggu dulu Trick ini Hanya bisa dilakukan Pada Xiaomi Versi MIUI 12 Ya teman-teman Ingat Versi 12 Ingat ya teman-teman Ini trick Sangat Ampuh sekali Saya sering menggunakan Trick ini Di Xiaomi Redmi 9C Dan Redmi 9 Dan di tangan saya ini Xiaomi Redmi 9A Oke Kita tunggu sebentar Tahap selesai Akan Dimulai Nah Benar sekali Kita selesai Kawan Kita tidak perlu Menggunakan komputer Ataupun laptop Kita hanya Membutuhkan Trick seperti ini Saja HP sudah Sembuh Oke Selesai Disini Kawan Oke Bagi teman-teman Yang Baru Gabung di channel ini Jangan lupa Ikuti terus Channel ini Dengan cara Klik Subscribe Karena subscribe Itu gratis Untuk Untuk HP Xiaomi Redmi 9A Atau Redmi 9C Yang terkunci Pola Bisa Cek Di deskripsi Video ini Sudah Saya sediakan Tutorialnya Cara Membobel Atau Membuka Pola Xiaomi Redmi 9A Bisa juga Pada Xiaomi Redmi 9C Dan Redmi 9 Oke Teman-teman Terima kasih Jika ada Pertanyaan Bisa komen-komen Di bawah ya Teman-teman Oke